Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Eloy Zaluhu dalam program Smart Motivation and Leadership atau Theocentric Motivation and Leadership. Dan pagi ini kita melanjutkan apa yang telah kita bahas minggu lalu. Minggu lalu kita membahas tema mengatasi penyebab kegagalan, mengatasi penyebab kegagalan. Dan minggu lalu kita bicara ada dua kata penting yaitu hasil dan proses, hasil dan proses. Kegagalan yang kita maksudkan adalah gagal di tahap proses bukan gagal di akhir. Karena memang inti dari pengajaran motivasi teosentris adalah fokusnya pada proses. Kalau prosesnya baik, hasilnya baik. Itulah sebab kita sering mendengar hasil tidak pernah mengkhianati proses. Hasil tidak pernah mengkhianati proses. Pertanyaannya kenapa banyak orang tidak memberikan yang terbaik di tahap proses. Tidak mengerahkan seluruh kekuatan di tahap proses. Karena mereka punya yang namanya plan B, rencana B, rencana cadangan, safety net, jaring pengaman. Sehingga setiap kali mereka melakukan sesuatu, entah itu di dalam bekerja, sebagai tenaga penjual, atau dia sebagai seorang pengusaha muda, atau dia masuk dalam dunia politik, apapun itu tidak memberikan yang terbaik. Karena dia punya rencana B. Nah minggu lalu kita bertanya, kenapa orang punya banyak plan B? Kenapa banyak orang punya rencana cadangan? Dan kita sudah bahas karena mereka takut gagal. Nah itulah yang menjadi pembahasan kita pagi hari ini dengan tema berani gagal. Nah saya membahas dulu mengenai berani gagal ini artinya apa? Berani bukan berarti tanpa rasa takut. Saya ulang, berani bukan berarti tanpa rasa takut. Tetapi berani adalah rasa takut setengah mati. Namun tetap maju melangkah. Saya ulang. Berani artinya merasakan ketakutan setengah mati. Namun tetap melangkah maju. Itu mengenai berani. Mengenai gagal sekali lagi. Bukan gagal di akhir saja, tapi gagal di proses. Kalau proses sudah melakukan yang terbaik, sebetulnya tidak ada gagal. Oleh karena apa? Selama Anda dan saya jatuh delapan kali. Maju lagi. Bangkit lagi sembilan kali. Itu bukan kegagalan. Itu learning proses. Maka kita melihat apa yang dikatakan oleh Albert Einstein. Albert Einstein memberikan sesuatu kalimat yang bagus sekali. Ketika beliau mengatakan. Siapapun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Siapapun yang tidak pernah merasa kegagalan. Maka sebetulnya dia tidak pernah mencoba sesuatu hal yang baru. Jadi, someone who has never failed. Has never tried anything new. Nah, karena itu penting untuk kita apa? Berani gagal. Bukan tanpa perencanaan. Bukan dengan konyol kita melakukannya. Tetapi kalau Anda sudah punya perencanaan A. Maka all out. Nah, ini penting sekali sahabat. Karena di Capstone Aisyah Sarfitama. Kami itu punya pengajaran namanya Theocentric Motivation. Dan sejak tahun 2018. Saya memberikan sertifikasi. Kepada orang-orang yang memang merasa punya panggilan. Atau calling untuk menjadi seorang trainer. Motivator. Tapi motivator yang dasar pengajarannya adalah. Bukan hanya positive psychology. Bukan hanya neurolinguistic programming. Bukan hanya NLP. Tetapi dasarnya adalah spiritual yang baik. Apapun agama keyakinan Anda. Nah, jadi akhirnya 2018. 2019. Itu ada sekarang total 21 orang. Yang menjadi trainer kami di seluruh Indonesia. 2020. Kami memberikan sertifikasi lagi. Dengan target 25 orang. Nah, nanti tanggal 10 sampai 13 Juni 2020. Di Jakarta ini. Kami memberikan trainingnya. Bagi saudara-saudara yang ingin menjadi trainer seperti kami. Boleh bergabung. Cari saja di Instagram saya apa yang menjadi informasi di sana. Nah, banyak orang mau menjadi seorang trainer. Motivator. Tapi takut gagal. Nah, ingat ini. Karena itu, sahabat. Saya mengatakan berani gagal. Ujung daripada segmen ini. Dengarkan baik-baik. Sebetulnya cara terbaik. Supaya tidak gagal di tahap proses. Saya ulang. Cara terbaik. Supaya kita tidak gagal di tahap proses. Adalah justru berani gagal. Saya ulang. Ini penting sekali. Ini kalimat paradoks. Tetapi inilah kebenarannya. Saya sering membaca biografi orang-orang hebat. Dan dari pengalaman hidup. Dan saya juga interview orang-orang hebat. Saya menyimpulkan. Supaya kita tidak gagal di tahap proses. Justru cara terbaiknya adalah berani. Berani. Berani gagal. Itulah yang disampaikan oleh seorang bernama Michael Jordan misalnya. Ini adalah quote-nya. Beliau mengatakan begini. Dan Anda tahu bagi penggemar basket. Atlet ini. Seorang yang sangat luar biasa. Saya telah gagal berulang kali dalam hidup saya. Berapa banyak kegagalannya. Ini ada di Youtube. Selama karir Michael Jordan. Beliau ini gagal 9.000 kali. 9.000 kali. Shoot. Tembak. Ternyata gagal. Dia mengatakan begini. Ada 300 kali. Di dalam pertandingan seumur karirnya itu. Ternyata dia gagal. Dan 26 kali di antaranya. Itu dia sendiri. Karena diberikan kepercantung. Shoot kemenangan. Ternyata fail. Jadi sendrim 9.000 kali. Itu gagal di dalam shoot. Dan 300 kali. Itu kalah dalam pertandingan. Dan 26 kali di antaranya. Dia itu gagal di detik terakhir. Artinya apa kita belajar. It's okay to fail. Tidak apa-apa untuk kita gagal di 1-2 kali. Tetapi intinya adalah ketika kita gagal. Kita harus bangkit kembali. Maka 5 hal yang kita bawa pulang. Dari sesi ini. Yang pertama adalah ini tipsnya. Ambil tanggung jawab 100%. Pantang menyalahkan. Dan tentu saja Anda dan saya mesti punya target. Hari ini apa yang dilakukan. Akhir tahun ini apa yang dilakukan. Di tengah-tengah merebaknya virus corona. Apakah kita menyerah? No. Sebagai orang yang percaya. Bahwa Tuhan mengontrol segala sesuatu. Apapun agama keyakinan Anda. Lakukan saja yang terbaik. Totalitas. Dan tanpa rencana cadangan B. Bagaimana kalau gagal? Itu tadi yang saya bilang. Berani. Ambil. Resiko. Dan yang empat. Jika gagal. Jangan bawa perasaan. Jangan baper. Bangkit kembali saja. Jatuh 8 kali. Bangun 9 kali. Dan ingat. Motivasi mengikuti tindakan. Hari ini. Take action. Jangan tunggu motivasi. Justru bekerja. Dan motivasinya akan datang. Terima kasih. Minggu depan kita akan lanjutkan kembali. Until then. Keep the smile. Be the 10xers. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa.